Tani Saru mewarnai persidangan di pengadilan negeri Jombang, Jawa Timur setelah Majelis Hakim mengabulkan pengalihan penahanan terdakwa Vista Paramita menjadi tahanan kota. Sebelumnya Vista Paramita bersama dua temannya menjadi terdakwa dalam kasus penggelapan uang kooperasi simpan pinjam sebesar 86 juta rupiah. Kasus yang dialami Vista sempat menimbulkan simpati dari berbagai kalangan. Penyebabnya wanita berusia 24 tahun itu dipenjara bersama putrinya Aura Sukma Maulida yang baru berusia 7 bulan. Selama tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan Jombang bayi Aura Sukma dan ibunya harus berbagi ruangan bersama 6 tahanan lainnya. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan bagi keselamatan sang bayi. Ya, itu kan tak bisa minum dulu seorang pemula. Soalnya, apa khususnya itu katanya dokter itu gak bisa menerima, masih belum bisa menerima. Di situ di, itu ini berapa orang mbak? 6 orang, 7 orang. Terkait kasus penggelapan yang dituduhkan, Vista bersama dua rekannya Ayu Widuri dan Yuni Irawati bersikukuh tidak melakukannya. Sutemuraharjo, Jombang, Jawa Timur.